Oke pri, balik lagi bareng saya Elvian yang pastinya di Kudet Channel Dan di video kali ini sesuai dengan judul ya kan Saya akan kasih video tutorial ke kalian Gimana sih caranya overclock prosesor Core 2 Duo E8400 Dari 3GHz ke 3,6GHz Karena di video overclock sebelumnya itu overclock prosesor Core 2 Quad Q9650 Itu banyak banget komentar-komentar dari kalian yang kepengen tolong buatkan tutorial overclock prosesor Core 2 Duo Jadi yaudah di video kali ini saya akan kasih tutorial ke kalian Kalau misalkan kalian belum nonton video sebelumnya overclock prosesor Core 2 Quad Q9650 Coba tonton dulu dan coba dipahami lagi biar ya bisa dimengerti gitu di video kali ini Dan sayang banget nih di video kali ini saya tuh punya keterbatasan anjay udah kayak orang autis ya Ya jadi saya tuh menggunakan motherboard yang chipsetnya tuh rendah banget yaitu G31 Socket 775 Dan untuk fitur overclocknya gak lengkap banget kayak di video sebelumnya Karena nih saya menggunakan motherboard dari Asus yaitu Asus P5 KPL Ini motherboard untuk fitur overclocknya gak lengkap Hasil untuk overclock prosesor Core 2 Duo E8400nya Gak semaksimal seperti tutorial overclock sebelumnya yaitu Core 2 Quad Q6600 dan Core 2 Quad Q9650 Jadi ya mau gimana lagi saya mentok di 3,6 GHZ Padahal saya tuh kepengen banget overclock prosesor Core 2 Duo E8400 ke 4,2 GHZ atau ke 4,4 GHZ Ya biar performanya tuh meningkat atau naik drastis gitu loh Siapa tau gitu kan prosesor 50 ribuan bisa menghasilkan performa lebih bagus lagi Tapi ya mau gimana lagi coy Ini cuma ada motherboard ini di studio saya dan VGA-nya juga kacang banget nih Saya menggunakan VGA copotang mini PC yaitu VGA dari AMD R5 240 Spesifikasinya dia mempunyai VRAM 1GB 64bit DDR3 Saya barengin dengan prosesor Core 2 Duo E8400 yang udah saya overclock ke 3,6 GHZ Dan saya tes untuk menjalankan game GTA V Ya mungkin video ini buat referensi buat kalian gitu loh Kalau misalkan kalian cuma punya prosesor Core 2 Duo Dan kalian gak punya budget lebih buat upgrade mungkin ke Core 2 Quad atau ke Core i3 gitu ya Misalkan gitu Ya daripada kalian buang-buang duit buat beli prosesor yang diatasnya Core 2 Duo Ya lebih baik kalian overclock aja prosesor yang kalian punya Yaitu Core 2 Duo E8400 Sebenernya bukan cuma prosesor Core 2 Duo E8400 doang Mungkin seri di bawahnya Core 2 Duo pun masih bisa di overclock Kayak misalkan seri E7000 atau seri E6000 Cuma ya untuk CPU ratio settingnya tuh agak berbeda dengan prosesor yang saya gunakan ini Ya kalau kalian tau ya kalau misalkan overclock prosesor itu yang diubah ya Kalau gak CPU ratio settingnya Yang selanjutnya adalah FPS frekuensinya Ya cuma dua itu aja kok yang diubah Dan yang lainnya kayak misalkan di RAM VOLTEC dan CPU VOLTEC itu juga penting Tapi gak jauh beda kok Jadi kalian gak perlu takut untuk mencoba meng-overclock prosesor selain yang saya contohkan ini Oke karena motherboard yang saya gunakan adalah chipset G31 dari ASUS Yaitu ASUS P5KPL AMSE ya Dan mungkin kalian bisa contohkan atau kalian praktekkan di motherboard yang kalian pakai Dan untuk minimum kalau misalkan kalian mau overclock prosesor Itu chipsetnya kalau bisa ya G41 atau P35 atau P45 Itu yang saya rekomendasikan Kalau misalkan kalian cuma punya G31 Coba dicoba dulu Siapa tau ada menu overclockingnya Jadi ya gak usah lama-lama langsung aja kita masuk ke video tutorial overclockingnya Oke pertama-tama kalau misalkan PC kalian dalam keadaan hidup Ya di restart Tapi kalau misalkan PC kalian dalam keadaan mati Ya dihidupkan lagi Dan sebelum memasuki booting Kalian cepet-cepet masuk ke BIOS Dengan menekan tombol DEL Kalau misalkan motherboard kalian itu rakitan Kayak ASUS, MSI, Gigabit, ASRock, BIOS, Star, dan yang lainnya Tapi kalau misalkan motherboard kalian branded atau built up Kalian masuk BIOSnya dengan cara menekan tombol F1 atau tombol F2 atau tombol F10 atau tombol F12 Jadi untuk memasuki BIOS tiap motherboard beda-beda Tergantung motherboard kalian pakenya yang merk apa gitu Oke kalau misalkan udah masuk BIOS nih Langkah selanjutnya Kalian masuk ke menu overclocking Karena saya menggunakan motherboard ASUS P5APL Jadi untuk menu overclockingnya tuh ada di bagian Advanced Lalu kalian masuk ke Jumper Free Configuration Lalu kalian ubah AI overclockingnya menjadi manual Selanjutnya kalian ubah CPU frekuensinya ke 400 Lalu Enter Kalau sudah kalian keluar atau tekan ESC Lalu kalian turun masuk ke CPU Configuration Nah disini kalian cukup ubah CPU Ratio Settingnya Dari Auto ke 0.9.0 Lalu Enter Dan udah deh Kita cuma ngubah itu aja coy Langkah selanjutnya yaitu kita keluar dari BIOS Dengan cara masuk ke menu Exit Pilih Exit and Save Change Lalu pilih OK Dan kalian tunggu proses booting sampai ke layar desko Untuk melihat setelah di overclock Kalian bisa lihat menggunakan software CPU ID Nanti di bagian clocknya itu berubah menjadi 3600MHz Kalian bisa lihat juga menggunakan software CPU-Z Nanti perubahan clock speednya menjadi 3599MHz Dan selanjutnya kalian juga bisa lihat Menggunakan software specie Untuk core speednya berubah menjadi 3599MHz Atau 3.6 GHz Dan itu dia coy video tutorial Meng-overclock prosesor Core 2 Duo E8400 Dari 3 GHz ke 3.6 GHz Gimana? Mudah kan? Ya karena emang ini motherboard Nggak terlalu lengkap fitur overclockingnya Jadi yang diubah itu cuma sedikit Yaitu CPU Ratio Setting dan FSB Frekuensinya Tapi kalau misalkan menu overclockingnya itu lengkap Mungkin saya bakalan mengubah yang namanya CPU Voltage dan DRAM Voltage-nya Karena itu penting banget Ya biar bisa di atas 3.6 GHz itu coy Tapi ya karena emang ini motherboard nggak lengkap fitur overclockingnya Jadi yaudah Yang diubah cuma itu aja bok Gampang kan? Jadi ya kalian bisa praktekin di prosesor selain yang saya gunakan ini Atau prosesor Core 2 Duo E8400 Mungkin ya kalian bisa praktekin di Core 2 Duo E7500 Atau Core 2 Duo E seri 6000 gitu Dan kalau misalkan kalian perhatikan Spesifikasi yang saya gunakan itu adalah Spesifikasi yang ada di rakitan PC 500 ribuan Episode ke-13 kalau nggak salah ya Saya menggunakan ya motherboard socket 775 Terus chipsetnya G31 Lalu prosesornya Core 2 Duo E8400 RAM-nya juga 4GB DDR2 800MHz Lalu untuk VGA-nya juga sama 1GB DDR3 Tapi yang membedain di video tutorial overclock kali ini Saya menggunakan VGA yang 64bit Bukan yang 128bit Jadi seharusnya nih performa untuk bermain GTA V tuh rendah Dibandingkan dengan yang sebelumnya saya pakai Yaitu GT 430 yang mempunyai bass width 128bit Ya mau gimana lagi coy saya cuma punya ini doang gitu di studio gitu Jadi saya tes prosesor Core 2 Duo E8400 ini untuk menjalankan software Cinebench R15 Ya itu udah pasti Jadi skor sebelum prosesor ini di overclock itu skornya sekitar 161 Dan setelah di overclock ke 3,6 GHZ Prosesor Core 2 Duo E8400 itu menhasilkan skor 196 Untuk perubahannya ya nggak terlalu besar sih Dari 160 ke 190 Mungkin kalau misalkan prosesor ini di overclock ke 4,2 atau ke 4,4 GHZ Mungkin perubahannya bisa sampai di 220 ke atas gitu Untuk skor Cinebench R15-nya Ya karena emang keterbatasan fitur overclocking di motherboard ini Jadi cuma 3,6 doang coy maksimalnya gitu Ya sebenarnya saya udah tes ke 4 GHZ ya Belum ke 4,2 Tapi alhasil dia nggak boting Maksudnya dia nggak sampai Windows Dia cuma sampai mentok logo Asus Langsung tep mati gitu Jadi nggak bisa sampai logo Windows gitu Dan saya juga udah tes ke 3,8 Nyampe, nyampe logo Windows Tapi alhasil blue screen Karena dia emang nggak ngangkat gitu prosesornya Karena emang saya nggak ada ngatur CPU voltage dan direm voltage-nya Dan itu yang menyebabkan komputernya blue screen gitu Saya turunin ke 3,7 Bisa nyampe Dan saya udah tes Cinebench R15 Tapi hasilnya gimana? Blue screen juga Jadi waktu saya tes Menjalankan Cinebench R15 ya Di pertengahan jalan Tiba-tiba tuh PC blue screen Mau nggak mau saya turunin ke 3,6 GHZ Dan di 3,6 GHZ Alhamdulillah Wah syukurilah Nih PC nggak kenapa-napa Nggak ada blue screen Nggak ada ngehank Nggak ada black screen Dan segala macem Jadi emang nih prosesor Stabil di 3,6 GHZ Dengan menggunakan motherboard Dari Asus Yaitu Asus P5 KPL AMSE Dengan chipset G31 Jadi yang mau nggak mau Saya menggunakan 3,6 GHZ Karena saya udah tes 3,7 3,8 Terus 4 GHZ Hasilnya nggak ada Ya bisa dibilang blue screen gitu Gagal gitu Oke selanjutnya kita masuk ke Performa Untuk bermain games GTA V Nih Apes banget coy Saya udah record Prosesor Core 2 Duo E8400 Sebelum di overclock Tapi masalahnya File-nya nggak tau kenapa Ilang gitu Atau kehapus Atau gimana Saya nggak tau Atau memorinya ke format gitu Dan di studio ini Cuma sisa 1 prosesornya Karena udah habis semua Dibilis sama klien-klien pada gitu Jadi prosesornya sisa 1 Lalu ada yang ngebeli Mau nggak mau Hari itu juga harus dikirim Dan dikirimnya juga telap banget Karena di prosesor saya tes dulu Untuk di overclock gitu Jadi baru saya lihat tadi Dan file sebelum di overclock Prosesornya hilang gitu Untuk tes game GTA V gitu Jadi mau nggak mau Saya cuma ada file Setelah di overclock Ke 3,6 GHZ Untuk menjalankan games GTA V Ya sebagai patokannya ya Saya ingat-ingat lagi Kurang lebih untuk rata-rata Sebelum di overclock Itu sekitaran 37-39 fps Dan setelah di overclock Ke 3,6 GHZ Di prosesor Core 2 Duo E8400 Itu rata-rata fpsnya Sekitaran 45-47 fps Yang itu saya ingat ya Karena emang sebelumnya juga Ini prosesor saya tes Main GTA V Menggunakan VG 1GB 128-bit DDR3 Jadi ya untuk gambarannya itu Saya masih ingat banget gitu Dan kalian juga bisa praktekin Di komputer jadul kalian Atau di PC yang kalian Mau rakit ini Menggunakan prosesor Core 2 Duo E8400 Itu dia performa Prosesor Core 2 Duo E8400 Untuk bermain games GTA V Apes banget coy Ini prosesor SISI 1 Lalu nih di studio Cuma ada motherboard G31 Dan VGA nya cuma ada 1GB 64-bit Tapi ya ini sebagai patokan Dengan spesifikasi yang rendah aja Bisa menjalankan games GTA V Apalagi yang diatasnya ini Ya udah pasti bisa dong gitu kan Ya patokannya kayak gitu aja lah Jadi mungkin itu aja performa Yang bisa saya kasih tau ke kalian Ngetes menggunakan software Cinebench R15 Dan untuk games nya Saya tes untuk bermain games GTA V Mohon maaf banget Karena gak terlalu lengkap Untuk pengetesan Prosesor Core 2 Duo E8400 ini Dan mungkin di part keduanya Saya bakalan buat Atau bakalan bahas lengkap banget Mengenai prosesor Core 2 Duo E8400 ini coy Oke selanjutnya untuk suhu Untuk suhu dari prosesor Core 2 Duo E8400 Menurut saya gak terlalu tinggi banget suhunya Karena kalian tau Ini prosesor TDP nya rendah Yang kedua nih prosesor Cuma punya 2 Core 2 Thread Jadi gak terlalu panas gitu loh Dan suhu minimal Sebelum di overclock Itu suhunya di 31 derajat Celcius Dan suhu minimal setelah di overclock Itu cuma naik kurang lebih 2-3 derajat Celcius Jadi gak terlalu berpengaruh banget lah Setelah di overclock ke 3,6 GHZ Untuk suhu maksimalnya Sebelum di overclock Itu suhu maksimalnya di 48 derajat Celcius Dan setelah di overclock ke 3,6 GHZ Suhu maksimalnya gak terlalu tinggi Di 53 derajat Celcius Jadi menurut saya nih prosesor di overclock ke 3,6 Gak terlalu berpengaruh banget untuk suhunya Tapi mungkin kalau misalkan di overclock ke 4,2 GHZ Atau ke 4,4 GHZ Ini suhu mungkin bakalan naik di 60 derajat Celcius Untuk penggunaan bermain games Atau CPU loadnya di 100% Jadi ya ditunggu aja part keduanya ya Jangan kemana-mana gitu Makanya di subscribe Di share Di komen gitu Maksudnya ya biar membantu channel ini tuh berkembang gitu coy Jadi mungkin itu aja video tutorial dari saya Mengenai overclock prosesor Core 2 Duo E8400 Dari 3 GHZ ke 3,6 GHZ Jadi menurut kalian gimana? Apakah video ini bermanfaat buat kalian? Jadi like video ini kalau kalian suka Dislike kalau gak suka Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah Kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini Share ke teman-teman kalian bahwa ada prosesor 50 ribuan yang bisa di overclock Dan mungkin itu aja video dari saya Saya Elvi yang selaku host di channel ini Mengucapkan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax